Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah pencetak seribu pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please, welcome. Dan saya selalu kagum melihat spontanitas dari Riko. Ya, memang jagoan, Andre jagoan. Saya appreciate banget. Benar, saya menikmati itu, spontanitas-spontanitas Riko yang selalu baru tiap pagi. Dan selalu ada saja yang membuat kita itu tetap betah untuk ada di kursi. Dan hari ini, thank you sekali lagi, memang banyak comment katanya. Pagi hari ini, teman-teman, senang boleh jumpa lagi dengan teman-teman. Tadi kita nyeberang dari room yang satu ke room hari ini. Dan sekali lagi, thank you buat Andre, buat Yoke, buat Riko, dan seluruh pemimpin yang ada di ruang ini, di ruang virtual ini. Dan sekali lagi, terima kasih. Saya tadi dapat informasi juga, sebelum join, ada teman-teman dari Shining Community, dari Jakarta. Sudah sering mendengar nama komunitas ini, dan senang boleh jumpa. Sekali lagi, salam kenal. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join, dan under 30 ya, katanya Andre, gitu ya. Atau mungkin 30 tahunan, gitu, yang juga join. Saya udah sering mendengar dari kasakusuk di berita, di kanal berita-berita terkini, tentang under 30-nya legacy, gitu ya. Seperti Sintayong yang lagi membangun timnas usia muda, gitu ya. Yang perjalanannya sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu, dengan hasil skor imbang, dua sama ya. Dan berharap hari Senin malam, bertemu dengan Fitnam, kita berdoa sama-sama timnas kita menjadi kebanggaan ya. Dan harapan yang sama juga tentu saya harapkan terjadi di teman-teman legacy yang sementara membangun timnasnya ya. Dan memang perjalanan jangka panjang, harga bayarnya mesti panjang. Karena nggak akan ada perjalanan panjang tanpa harga bayar yang singkat. Ya, dan hari ini, hari ini saya mau berbagi topik ini. Dan beberapa hari setelah Andre menelpon tentunya, ya, dan memastikan jadwal saya di hari ini beberapa hari yang singkat, ya. Yang singkat sekitar satu minggu, ya. Saat ini posisi saya lagi tidak ada di Surabaya, teman-teman ya. Posisi saya lagi di rumah cici saya di Bekasi, sebab nanti sore saya akan berpindah lokasi, tempat, sampai dengan hari Selasa akan ada di Bekasi, ya. Jadi semalam saya mampir ke rumah cici saya, ya, untuk fellowship karena udah lumayan lama nggak ketemu. Jadi saya lagi di rumah beliau, ya. Lagi ada di lantai atas, lantai dua. Dan senang boleh menjumpai teman-teman hari ini, ya. Nah, waktu memikirkan tentang topik ini, pagi hari ini kita sudah tiba di kuartal atau semester, akhir semester pertama dari 2021. Kita masuk di tanggal 5 Juni tahun 2021. Itu artinya sekitar 25-26 hari ke depan kita tinggalkan. Tengah tahun 2021. Dan kita akan masuk pada semester kedua di 2021. Waktu cepat dan saya berharap apa yang saya mau bagikan pagi hari ini lebih banyak untuk mengajak Anda berpikir, merenung, dan membangun sebuah kesadaran-kesadaran inti dalam kehidupan. Sebab memang topiknya menarik. Ya, menarik tidak untuk diajarkan, ya. Tetapi menarik untuk di-sharingkan. Jadi hari ini saya akan mencoba dengan platform yang lain, yang tidak seperti biasanya, mengajar Anda. Tetapi hari ini saya mungkin akan lebih banyak mengajak Anda merenung, perjalanan panjang Anda, dan berharap-harap kita akan sama-sama belajar dari titik berangkat yang berbeda-beda. Tidak apa-apa, yang paling penting kita sampai pada tujuan akhir yang sama seperti yang Anda harapkan. Oke, nah, hari ini saya mau berbagi topik ini. Ini topiknya, teman-teman. Oke, hari ini saya mau berbagi topik ini yang saya beri judul Delay by Design. Saya mau berbagi tentang cara pandang mengenai penundaan. Ada begitu banyak orang dalam kehidupan ini pasti, pasti tidak akan suka kalau kehidupannya tertunda. Setiap orang, bahkan di masa-masa corona ini, banyak penundaan. Penundaan dari liburan panjang. Coba, udah berapa lama kita itu nggak berlibur. Buat orang-orang yang setiap tahun keinginan liburannya itu ke benua lain, ke lima benua, tujuh samudera. Keinginan-keinginan ke benua-benua yang lain, ke negara-negara lain. Kita seakan-akan terkunci di posisi kita hari ini karena kita nggak punya pilihan. Dan seringkali kita memandang sebuah penundaan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Penundaan itu sesuatu yang menyebalkan. Penundaan sesuatu yang kalau boleh, jangan deh. Dan hari ini, mari kita akan sama-sama belajar sebuah perspektif mengenai penundaan. Dan dalam perenungan saya, satu minggu ini, semoga bisa menolong teman-teman, di waktu satu minggu ini saya merenung. Andre kasih PR berat banget, teman-teman. Satu minggu untuk merenungkan tentang penundaan. Kalau Anda bangun pagi, biasanya Anda akan tahu aktivitas pertama Anda, tetapi selama beberapa hari ini, aktivitas saya begitu bangun pagi, saya dirundung oleh rasa cemas. Cemas tingkat tinggi. Ini menulis apa? Mau bagiin apa? Tetapi yang saya bagikan ini lahir dari perenungan-perenungan panjang dan tentunya dari pengalaman-pengalaman pahit. Kaitannya dengan penundaan. Kita akan sama-sama berangkat dari delay by design. Cara pandang mengenai penundaan. Yuk, teman-teman, saya mulai dengan kalimat ini. Tahu ke Anda bahwa pada dasarnya setiap orang tidak menyukai penundaan. Kecuali penundaan yang menguntungkan dirinya sendiri. Setuju? Setuju? Pada dasarnya, siapapun Anda, termasuk saya loh, kita itu nggak suka penundaan. Dan kalau ada penundaan yang paling kita gemari, paling kita harapkan, paling kita inginkan, bahkan paling sering kita doakan di keterdesakan hidup kita kalau penundaan itu berkaitan dengan keuntungan diri sendiri. Setuju ya, teman-teman? Setuju banget ya? Contoh, contoh. Satu ketika, teman-teman, saya habis meeting di Surabaya. Saya meeting penerbangan saya itu, saya masih ingat, jam 13.05. 13.05 akan terbang ke sebuah kota, dan namanya 13.05 berarti saya harus ada di bandara 12.05. Dan Anda bisa bayangkan, meeting barusan selesai jam 12 kurang 10. 12 kurang 10, dan jarak tempuh dari tempat meeting ke bandara itu paling cepat 30 menit. Paling cepat 30 menit. Dan tahukah, teman-teman, doa yang paling pendek, singkat, tapi manjur, yang segera akan saya doakan, kira-kira apa? Rasa-rasanya egois banget kalau saya berdoa, Tuhan batalkan penerbangannya. Saya pastikan, saya akan berdoa, Tuhan kalau bisa, delay. Nah, coba lihat. Seringkali, delay-delay yang kita harapkan itu selalu punya keuntungan buat diri kita sendiri. Tidak pernah ada penundaan yang kita gemari, di mana kita rugi. Tidak pernah. Tapi hari ini saya mau ngajak Anda bahwa ada jenis-jenis penundaan dalam kehidupan yang memang sengaja didesain sengaja itu dirancang supaya kita itu tahu diri. Supaya kita itu sadar diri. Makanya dibuat tertunda. Makanya dibuat itu delay. Karena seringkali, ambisi kita, keinginan kita, rasa ingin memilikinya kita jauh mendahului apapun di dalam hidup kita. Makanya coba lihat, seringkali penundaan itu hadir hanya untuk membuat kita dekat dengan keluarga kita. Penundaan itu hadir hanya untuk kita itu lebih akrab dengan orang-orang di sekitar kita. Penundaan itu seringkali hadir hanya untuk melatih kecakapan kita kok. Penundaan itu hadir hanya untuk membuat kita itu sadar bahwa otak kita butuh istirahat. Penundaan itu hadir hanya untuk menyadarkan kita, hei, ada mata kapak yang perlu Anda asah. Satu waktu saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Covey, kalau tidak salah ya, Seven Habits. Dalam buku tersebut dia menjelaskan satu ketika ada kelompok orang ada kelompok orang yang dikasih masing-masing kapak. Dikasih masing-masing kapak kepada setiap orang. Kalau di situ ada empat orang, ada tiga orang, setiap orang dikasih masing-masing punya kapak. Tugas dari orang-orang ini adalah menggunakan kapak itu dan menempelkan kapak itu pada sebuah pohon untuk dipotong, untuk ditebak. Kemudian Stephen Covey itu menulis bahwa yang menarik adalah satu jam pertama yang dia pakai dari empat jam yang diizinkan untuk digunakan, satu jam pertama dia pakai hanya untuk mengasah mata kapaknya. Satu jam. Sementara dua orang sisanya sudah langsung gerak motong. Dan Anda tahu siapa pemenangnya? pemenangnya adalah orang yang mengasah mata kapaknya. Nah, bukankah itu seringkali sebuah penundaan-penundaan yang seringkali diizinkan terjadi dalam kehidupan kita? Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung saja, lalu kemudian kita tanya jawab. Bahwa pada dasarnya setiap orang tidak menyukai penundaan. Kecuali penundaan yang menguntungkan dirinya sendiri. Saya lanjut. Pernahkah Anda mendengar sebuah istilah ini? Bahwa everything happens for a reason. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena sebuah alasan. Tidak pernah terjadi karena isengnya Tuhan. Enggak. tidak pernah terjadi karena Tuhan ups. Tahu ya? Ups. Enggak pernah. Karena saya percaya kalau Anda clear dengan kalimat ini, sebenarnya sesi ini selesai. Sesi ini selesai. Kalau Anda dan saya itu mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita terjadi karena sebuah alasan. Tidak terjadi tanpa sebuah alasan. Tapi selalu terjadi karena sebuah alasan. Dan Tuhan tidak pernah bermain dadu. Enggak pernah. Enggak pernah. Dia sembarangan, dia terserah dia, dia atur semaunya dia dengan autoriter. No, no, no. Nah, kalau Anda mempercayai bahwa segala sesuatu itu terjadi karena sebuah alasan, berarti penundaan itu juga ada alasannya. Sebab kalau Anda tidak bersetuju dan bersepakat dengan saya dengan kalimat ini, susah. Susah kita itu menyikapi kehidupan pada saat kehidupan itu hadir dalam alamat penundaan. Susah kehidupan itu kita pelajari, susah kehidupan itu kita ambil hikmahnya kalau kemudian kehidupan itu datang dalam hidup kita, menyapa kita dalam tagline delay penundaan. tapi buat orang-orang yang memahami kalimat ini, saya mendapati bahwa pemimpin-pemimpin yang selalu setuju, sepakat, setujuan dengan kalimat ini, itu pemimpin-pemimpin yang punya daya juang. Pemimpin-pemimpin yang mindset-nya itu utuh. Pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin yang cara dia bertindak itu lahir dari pemikiran, dari perspektif, dari cara pandang bahwa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang menyadari kalimat ini, pemimpin-pemimpin itu nggak akan pernah terpuruk sekalipun kondisinya terpuruk. Karena bagi pemimpin yang memahami kalimat ini, kegagalan itu hanyalah peristiwa. hanyalah sebuah keadaan sementara. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya hari ini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena sebuah alasan? Termasuk saya hari ini di rumah cici saya, kakak saya, kakak sepupu saya, ada sebuah alasan. Dan memang benar. tadi malam baru kejadiannya. Ada alasannya. Padahal saya dari Surabaya, saya tidak berpikir. Saya tidak berpikir misalnya. Ada alasannya. Jadi, Anda bisa bayangkan, bahkan Anda tidak beralasan pun ada alasan. Anda bahkan tidak punya alasan pun itu ada alasannya. yang memang pencipta Tuhan itu rancang dalam kehidupan Anda. Makanya segala sesuatu itu terjadi karena sebuah alasan. Makanya jangan bikin alasan. Jangan buat alasan. Dan jangan banyak alasan. Kalau Anda percaya, kita seringkali tidak. Kita mengambil kalimat ini hanya untuk hanya untuk menyetujui kemalasan kita. Kita klaim kalimat ini hanya untuk supaya gini, mengiming-imingin hati kita bahwa hey, come on, it's okay. No, no, no. Bukan itu. Bukan itu yang saya maksudkan. Sebab dalam sebuah penundaan, penundaan itu akan menjadi titik picu Anda menuju kepada lompatan-lompatan berikutnya kalau Anda punya cara pandang yang benar tentang penundaan. Punya cara pandang yang benar. Dan apa yang terjadi seperti yang tadi saya ceritakan, akhirnya pesawat itu waktu saya tiba memang delay. Nah, saya mau tanya. Kira-kira harapan Anda pesawat itu delay berapa lama? Saya berpikir gini. Semoga delay. saya pikir kalau pesawatnya 13.05, saya berpikir gini. Ya, syukur kalau misalnya pesawat itu terbangnya 14.00. Benar kan? Dan tahu nggak? Delay-nya itu sampai 15.45. Dan coba lihat ya. Baru saja Anda diuntungkan karena delay, tapi di detik yang sama Anda mulai komplain. Kok delay-nya lama? Paham maksud saya? Saya ulang, saya ulang. Begitu saya sampai di bandara, saya check-in, saya bilang sama mbaknya sambil tergopo-gopo gitu ya. Aduh, keringatan gitu ya. Sambil doa tentunya ya. Waduh, lari gitu ya. Sambil doa. Tuhan, please, Tuhan, tolong. Kalau bisa, delay. Begitu saya baca di layar tulisannya, delay. Tapi nggak ditulis gitu. Berangkatnya kapan? Wah, saya senang banget. Saya bilang puji Tuhan gitu ya. Saya masuk ke tempat check-in. Begitu saya check-in, saya tanya lagi. Mbak, delay ya? Sementara kalau orang yang tepat waktu ditanyanya apa? Mbak, on schedule ya? Kalau saya nggak? Mbak, delay ya? Wah, mbaknya bilang delay, Pak. Legah banget. Nah, pertanyaan berikutnya saya sampaikan kepada mbaknya. Mbak, delay-nya sampai jam berapa baru terbang. Dan betapa mengagetkan. Mbaknya bilang gini. Mbaknya bilang gini. Terbangnya baru pukul 15.45, Pak. Sementara, sementara, sesi saya itu jam 17.00. Paham maksud saya dari cerita ini? Sering kali gini. Sering kali gini. Kita itu bersyukur dengan penundaan yang menguntungkan kita tapi hanya berselang satu menit dari penundaan yang menguntungkan kita di saat yang sama. Penundaan itu membuat kita sebel, kita jengkel, kita marah. Paham maksud saya, teman-teman? Dan apa yang terjadi? hari itu, sesi saya diambil orang lain dan sesi saya itu baru besok. sehingga jadwal saya yang besok saya mundurin. Yang harusnya saya terjatuhal di Sabtu pagi, saya ada jadwal yang lain, saya mundurin karena yang Jumat saya harus bertanggung jawab untuk ngisi sesi di Sabtu. Orang yang Sabtu dimanjuin. tapi tau gak teman-teman? Selama dua setengah jam di bandara, saya itu ketemu teman lama. Yang di hari itu, kalau saya gak tolong dia, dia bunuh diri. Saya ulang. Di hari itu, kalau saya tidak tolong orang itu, dia telah merencanakan bunuh diri sepulangnya dia di kota asalnya. Karena kita ketemu di mana? Di Juanda. Nah, maksud saya, maksud saya sederhana, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda itu terjadi karena sebuah alasan. Oke, saya lanjut. Nah, ini buat saya. Anda bisa saja gak setuju, tapi ini buat saya. Penundaan bukanlah kegagalan. Penundaan bukanlah penolakan. Dan penundaan bukanlah pembatalan. Oke, saya ulang. Kalau ada di kelompok Anda, di ruangan Zoom hari ini, Anda berpikir, penundaan itu bukti kegagalan. Anda keliru. Sepanjang proses perjalanan waktu pengalaman kehidupan saya, bahwa saya mempercayai ada dalam kehidupan saya itu banyak hal yang saya tertunda. Penundaan bagi saya bukan kegagalan. Penundaan bagi saya bukan penolakan. Penundaan bagi saya bukan pembatalan. Jadi, kalau hari ini Anda berpikir bahwa penundaan itu adalah efek dari kegagalan. Kegagalan itu lahir dari penundaan. No, saya gak mempercayai. Penundaan itu bukan kegagalan. Penundaan juga bukan penolakan. Penundaan itu juga bukan pembatalan. Kenapa? Karena saya yakin, teman-teman, waktu Anda memimpin, Anda bekerja, Anda melayani orang lain, Anda dipimpin, Anda dengan keluarga, kalau kemudian penundaan itu terjadi dalam pernikahan Anda, terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dalam hidup Anda, penundaan itu gak identik dengan kegagalan. Kalau Anda bilang gini, tertunda itu buktinya saya gagal. No, no. Penundaan itu buktinya orang itu tolak saya kok, Jeff. No, no, no. Itu persoalan mindset Anda. Itu persoalan perspektif Anda. Penundaan itu pembatalan kok, Jeff. No, 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 no. No. Sekali lagi, penundaan bukanlah kegagalan, penundaan itu juga bukan penolakan, penundaan itu pembatalan. Saya lanjut. Bagi saya, penundaan seringkali mata kuliah pengantar menuju keberhasilan dan ketepatan. Ya, penundaan itu seringkali mata kuliah pengantar menuju keberhasilan dan ketepatan. Dalam pengalaman hidup saya, saya mengalami banyak penundaan. Banyak penundaan. Banyak banget. Penundaan yang paling menggerus emosi dan energi saya adalah waktu saya lulus SMA. Saya pernah bagikan ini di legasi. Saya keterima tanpa tes di fakultas kedokteran. Saya keterima tanpa tes di fakultas kedokteran, namun kondisinya bapak saya sudah melihat bahwa nanti di proses-proses berikutnya ada nominal uang yang harus dibayarkan. Dan saya kemudian tidak melakukan daftar ulang di fakultas kedokteran. Yang notabene, saya itu diterima tanpa tes. Dan waduh, itu seakan-akan sebuah kehidupan yang benar-benar memutarbalikan kehidupan saya. Lalu di tahun 96 tersebut, saya iseng ikut UMPTN. Iseng ikut UMPTN. Saya ambil fakultas teknik di ITS. Karena rasa-rasanya tidak mungkin saya bisa masuk ITB. Saya ambil di ITS. Karena perjalanan iseng saya, teman-teman, saya pun keterima. di fakultas teknik ITS. Dan betapa kaget lagi papa saya, karena papa saya sudah bilang, papa tidak bisa kuliahkan kamu di tahun ini. Kamu baru bisa kuliah di tahun depan. Itu pun dengan catatan, dengan syarat. Saya keterima di ITS. Dan lagi-lagi saya tidak daftar ulang. Kelihatannya jahat banget. Di fakultas kedokteran, tanpa tes, saya tidak ambil. Andaikan itu sejak awal saya tidak daftar. Harusnya kursi itu buat orang lain. ITS sama. Keisangan saya itu mengantar saya keterima, tapi saya tidak daftar ulang. Lalu banyak perjalanan, banyak waktu. Dan kemudian banyak penundaan-penundaan. Tapi dari situ saya belajar, teman-teman. Bahwa nanti saya akan tunjukkan di bagian akhir. Penundaan itu apa sih? Dan apa yang harus kita lakukan di masa penundaan? Tapi bagi saya, penundaan itu pengantar menuju keberhasilan, ketepatan. Oke? Nah, saya tunjukkan lagi. Nah, ini dia. Saya masuk pada poin penting. Masa penundaan itu sebagai masa persiapan. Oke? Kalau Anda delay di hari ini, jangan mempercayai delay Anda di hari ini adalah delay seumur hidup. No, no. Kalau orang berpikir demikian, saya pastikan orang yang bersangkutan tidak memahami sudut pandang mengenai penundaan. Karena masa penundaan seharusnya jadi masa persiapan. Tahu nggak? Waktu saya tertunda itu, saya belajar lebih banyak kok. Saya dapatkan networking lebih banyak. Saya bisa punya komunitas yang lebih banyak. Saya bisa dimentor oleh lebih banyak orang. Saya kemudian bertemu dengan orang-orang penting yang telah menginvestasikan waktunya mereka buat saya. Jadi masa penundaan itu sebagai masa persiapan. Nah, kenapa? Bobby answer, menulis, sukses is where preparation and opportunity meet. Dia berkata bahwa kesuksesan itu saat di mana persiapan dan kesempatan itu ketemu. pada saat Anda menciptakan kesempatan, berupaya buat kesempatan, meng-create kesempatan, bahkan seringkali kesempatan itu datang dalam hidup Anda tanpa Anda minta. Kenapa Anda lalai menggunakan kesempatan? Bukan karena kesempatan itu nggak datang, bukan. Tapi karena Anda nggak pernah punya persiapan. jadi saya itu nggak percaya loh, teman-teman. Kalau ada orang berkata gini, abis saya nggak pernah dikasih kesempatan sih. Saya itu nggak percaya. Karena itu nggak pernah ada dalam kamu saya. Karena bagi saya, saya fokus aja mempersiapkan diri. Karena waktu saya fokus mempersiapkan diri, kesempatan pasti datang. itu seakan-akan kalau saya udah bilang pasti itu seakan-akan iya benar pasti, absolut 100%. Pasti. Nah masalahnya, masalahnya Anda itu lebih sibuk cari kesempatan, tapi nggak pernah bikin persiapan. Itu problemnya. Kita sibuk cari-cari kesempatan, kita sibuk upayakan kesempatan, kita sibuk create kesempatan. Tapi kenapa kita nggak pernah sibuk cari persiapan? Pemanggilan, saya terinspirasi banyak kali dari si STY, Sintayong. Wah itu ya, hebat tuh. Pelatih yang melakukan proses-proses pelatihan yang sangat disiplin. Pemain nggak disiplin makan aja di jewer. Pemain yang melanggar aturan aja dipulangkan. Dipulangkan. Udah sampai di Dubai, dipulangin. Hanya karena persoalan satu loh. Hanya karena persoalan tidak makan protein. Dipulangin sama si STY-nya. Pertanyaan saya simpel untuk kita renungkan pagi hari ini. kira-kira Anda sibuk yang mana? Anda sibuk yang mana? Anda sibuk cari-cari kesempatan, buat-buat kesempatan, atau Anda sibuk persiapan? Masa Corona di awal-awal sekitar awal-awal Corona ya, berarti Maret sampai Desember. Saya lapan bulan itu saya sibuk melakukan persiapan. Dan saya minta izin sama istri saya. Saya bilang, Mah, lapan bulan saya akan sangat sibuk. Saya minta izin, saya bilang. Saya akan habiskan banyak waktu untuk belajar, saya bilang. dapat ACC dari beliau, lalu kemudian selama lapan bulan. Saya bikin banyak persiapan. Sampai kemudian istri saya bilang gini, saya nggak pernah lihat orang itu belajar itu kayak kamu. saya meluangkan banyak waktu hanya untuk berpikir, menulis, melihat checklist, lalu kemudian meng-create sesuatu, berpikir, meng-create sesuatu. Dan saya bersyukur bahwa ternyata harga bayar persiapan saya dibayar Tuhan dengan banyak kesempatan. jadi bagi saya sederhana, cara membuat Tuhan itu kasih kesempatan buat Anda gampang, gampang. Lakukan banyak persiapan. Lakukan banyak persiapan. Pemain timnas itu waktu bikin persiapan, nggak ada yang nonton. Hasilnya itu di pertandingan. tapi justru persiapan Anda itu meng-create kesempatan loh. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik teman-teman. Jangan dibalik. Kemudian Anda jadi sibuk cari kesempatan, tapi Anda nggak sibuk persiapan. Orang kemudian akan maaf, maaf. Anda berupaya menemukan, mencari, menciptakan kesempatan, tapi bisa jadi orang kemudian kecewa. Karena kedapatan, Anda nggak siap. Atau malah sebaliknya, kesempatan banyak datang lalu-lalang, tapi Anda nggak notice. Kenapa? Ya karena memang Anda nggak punya persiapan, sebab persiapan itu membangun sensitivitas. Persiapan itu membangun sensitivitas, persiapan itu membangun sense of urgency. Makanya coba lihat, orang yang nggak pernah menyadari sense of urgency dalam hidupnya adalah orang yang tidak pernah sama sekali bikin persiapan. Karena bagi dia segala sesuatu itu akan baik-baik saja menurut dia. Makanya sukses itu bertemunya persiapan dan kesempatan. Saran saya, penundaan itu adalah persiapan berarti yang Anda mesti highlight itu persiapannya. Persiapannya. Dan seringkali persiapan itu bersembunyi dibalik kata penundaan. Jadi waktu ada sesuatu yang tertunda, Anda diminta bersiap. Itu saja. Saya ulang ya. Begitu ada yang tertunda, harapan Anda tertunda, visi Anda tertunda, keinginan Anda tertunda, kemajuan Anda seakan-akan tertunda. berarti penundaan itu lagi mengajarkan Anda untuk Anda itu lakukan persiapan lebih. Berarti itu sign, itu tanda bahwa Anda diminta bersiap. Lanjut. Alexander Graham Bell pernah menulis, before anything else, preparation is the key to success. jadi persiapan itu jadi kunci keberhasilan sebelum segala sesuatu itu ada. Sebelum segala sesuatu yang lain itu ada. Jadi persiapanmu itu kunci suksesmu. Jadi suksesmu itulah persiapanmu. Jadi gampang menghadirkan kesuksesan dalam hidup Anda itu gampang. Gampang. Saya ulang. Mudah banget menghadirkan kesuksesan. Caranya gimana? Persiapan. Kok Jeffrey, persiapan itu ada di mana? Persiapan itu ada di penundaan. Oke ya, teman-teman ya. Saya ulang. Menghadirkan kesuksesan gampang. Menghadirkan kesuksesan itu gampang. Caranya gimana? Bikin banyak persiapan. Oke? Bikin banyak persiapan. Oke, kok Jeffrey, persiapan itu dimana persiapan itu ada di balik penundaan. Nah, apa yang harus saya persiapkan nanti setelah ini? Oke, teman-teman. Jadi, sekali lagi. Mari, kita bikin persiapan. Saya lanjut, teman-teman. Anda pernah tahu kisah sukses Susan Boyle? Seorang yang luar biasa banget, teman-teman. Sukses Susan Boyle ini jadi inspirasi sekitar waktu dia mengikuti Britain's Got Talent. Di tahun 2016 apa 2014? Saya rada lupa. Waktu dia masuk panggung, teman-teman, dia masuk panggung, oke, Simon Cowell itu nanya, waktu dia masuk aja udah dicibir, masuk aja udah dicibir, teman-teman. Anda lihat ya, di Youtube ada. Dicibir sama Dewan Juri, tiga orang itu udah dicibir. Ini orang nggak salah ya. Begitu dia datang, dia masuk, si Simon Cowell itu tanya, perkenalkan kamu itu siapa? Dia bilang, saya itu Susan Boyle, usia kamu berapa? 47 tahun. Terus, si Susan Boyle itu dibully. Simon Cowell dan teman-teman jurinya bilang gini, kamu udah pernah pacaran belum? Dan Susan Boyle itu jawab gini, saya perawan tua 47 tahun. Waduh, penonton makin mencibir dia. Terus, dia ditanya lagi, kamu udah pernah ciuman belum? Belum. Saya belum pernah merasakan ciuman pertama. Tambah seruh penontonnya, tambah mencibir. nanti kalau Anda lihat di Youtube, ada beberapa penonton yang di-shoot gitu ya, langsung gini. Responnya, gesturnya itu udah menolak. Lalu, ditanya lagi beberapa hal. Dan, dia pernah ikut sebuah pertandingan menyanyi dan dia gagal. Satu kali, dia gagal, dia nggak pernah mencoba lagi. Namun yang menarik, sebelum mamanya meninggal, mamanya titip pesan sama Susan. Nah, mama berharap kamu ikut ajang lomba nyanyi internasional. Dan apa yang terjadi, Susan Boyle mendaftar di ajang Got Talent ini. Dan, dalam tempo singkat, dia menyanyi sebuah lagu yang menjadi viral pada tahun itu. Dan, kemudian ada satu produser film memfilmkan kisah perjalanan hidupnya. Dan, sejak saat itu, dia berhasil meraih impiannya. Nah, dalam kisah suksesnya, dia bercerita, dia bahkan sekolahnya aja nggak mampu. Dia sering dicibir, dia seling disalah mengerti, dia dibully. Ada banyak kekecewaan-kekecewaan yang sebenarnya menurut Susan Boyle, dia punya alasan hanya untuk berhenti dengan kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupannya. Tapi, yang terjadi di 2016, kisah ini menjadi inspirasi banyak orang. Jadi inspirasi banyak orang. Nah, kenapa saya munculkan cerita ini? karena sederhana. Orang biasa yang berada di lingkungan, jauh dari hal yang biasa, berarti underbiasa. Tapi, hadir kemudian menginspirasi. Yang menarik, yang menarik. Di usia senjanya, Susan Boyle itu telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Artinya apa? dari ceritanya, saya belajar sesuatu, bahwa dia telah memanage penundaan dengan kacamata yang baru. Penundaan bukan kegagalan, penundaan bukan penolakan, dan penundaan bukanlah pembatalan, teman-teman. Nah, saya mau tutup. saya mau tutup. Tidak, teman-teman. Kok, Jeffrey? Kalau persiapan itu ada di balik penundaan, ingat baik-baik, teman-teman. Berarti, kalau terjadi penundaan, ada delay dalam hidup Anda, harusnya Anda langsung notice. Penundaan itu memperingatkan Anda untuk Anda bikin persiapan. Jangan sibuk omelin penundaan. Jangan. Jangan sibuk berlama-lama respon penundaan dengan omelan. Dengan komplain, dengan persungutan. Jangan, teman-teman. Tapi sibuklah manage penundaan Anda dengan kesiapan diri. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, saya mau tutup. Yang perlu Anda persiapkan ada empat hal. Oke. Yang perlu Anda persiapkan di masa penundaan ada empat hal. Nih. Oke. Yang pertama, persiapkan, tambahkan skill Anda di masa penundaan. komunikasi skill Anda bagaimana? Konflik manajemen skill-nya Anda bagaimana? Skill Anda ada tingkatkan lewat apa? Pelatihan dan pengalaman. Pelatihan dan pengalaman. Pelatihan dan pengalaman. Jadi, coba, di sisa waktu 6 bulan ini menuju 2021, skill apa yang Anda mau latih? Skill apa yang Anda mau tambahkan? skill yang perlu Anda persiapkan. Oke. Sebagai seorang pemimpin. Anda mahir nggak bangun tim? Sebagai seorang pemimpin. Anda skillful nggak dalam persoalan rekrutmen? Kalau kemudian itu tidak Anda tambahkan, saran saya jangan pernah Anda bermimpi di akhir 2021, Anda bisa meraih apa yang Anda harapkan. Karena harapan saja ada harga bayarnya. Anda berharap sesuatu pun ada harga bayarnya, teman-teman. Jadi, skill. Skill itu apa? Pelatihan dan pengalaman Anda. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi itu sudah masuk pada keahlian tertentu. kalau skill itu masih luas. Skill bicara, skill persuasif, Anda latih terus, Anda latih terus. Tapi kalau sudah kompetensi, itu berarti sudah keahlian tertentu, yang spesifik. Nggak cuma sekedar skill saja, tetapi sudah pada keahlian tertentu yang Anda mau tekuni, Anda mau dalami, Anda mau tingkatkan, demi meningkatnya kepemimpinan Anda. Ada 10 item sudah diteliti, di-research oleh lembaga leadership dunia. Ada 10 variable leadership. Jadi, kalau Anda kuasai 10 ini, sudah leadership Anda itu skillful. Kenapa? Karena sudah diteliti di semua pemimpin-pemimpin CEO-CEO yang berhasil di seluruh dunia dari beragam industri. Organisasi research ini menemukan 10 item leadership. Mulai dari visioner sampai achievement orientation. Nah, 10 ini, teman-teman, setiap sebulan saya jadikan itu mata kuliah pokok saya, saya pelajari. misalnya bulan Januari, visioner. Selama satu bulan, saya ngulik-ngulik visi. Saya ngulik-ngulik buku tentang visi. Saya bertemu dengan seseorang yang kemudian mengkritisi visi saya. Bukan hanya berdiskusi, tapi mempertanyakan. Sampai kemudian saya tahu, oh di bagian ini saya belum deep. Deep Y-nya belum. Lapisan-lapisan Y-nya masih bisa dibuka. Bulan kedua. Saya hidupi di bulan Februari, saya hidupi social skill. Itu variabel kedua dari leadership. Saya hidupi social skill saya. Saya langsung berpikir, oke, saya satu bulan ini saya mau tambah tiga networking baru. Saya tambahkan tiga networking baru. Karena membutuhkan social skill. Nah, caranya gimana, teman-teman? Saya ikut kelas Zoom. Saya ikut kelas Zoom, saya belajar, saya kemudian ketemu dengan orang-orang lain, orang-orang baru. Nah, Jadi, sudah ada kealian-kealian tertentu. Nah, yang ketiga, teman-teman, apa yang perlu kita persiapkan selain skill dan kompetensi, yang ketiga, knowledge kita. Pemahaman dan pengetahuan. ada pengetahuan baru enggak yang kita pelajari? Ada pemahaman baru enggak yang kita peroleh? Selama enam bulan ini, misalnya. Ada enggak? Ada enggak, kira-kira. Oke, di area pengetahuan, apa yang bertambah hari ini? Coba dicek. Khojiv, masih belum ada. Ya, tambahkan. Oke, pemahaman dan pengetahuan. Itu yang perlu dipersiapkan di masa penundaan. Nah, jangan lupa yang keempat. Anda punya tiga, Anda enggak punya nomor empat. Waduh, berat teman-teman. Oke, yang keempat, karakter. Ya, masih ingat teman-teman, saya waktu sharing beberapa bulan yang lalu, bahwa umur kepemimpinan hanya sejauh umur karakter. Ya, saya sempat berbagi itu. Bahwa umur kepemimpinan Anda hanya sejauh umur karakter Anda. Jadi, yang perlu Anda persiapkan adalah karakter. Karakter. Karakter yang perlu Anda persiapkan. Karakter itu apa? Ya, karakter itu strong habit. Itulah karakter. Kebiasaan yang berulang. Oke, sebab tujuan dari kebiasaan itu adalah pengulangan. Repetisi. makanya pengulangan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menuntun Anda punya karakter. Bagaimana Anda berespon terhadap situasi sulit? Bagaimana Anda berespon segala sesuatu yang di luar dugaan Anda? Bagaimana Anda berespon segala sesuatu yang tidak seperti yang Anda harapkan? Penundaan itu kan tidak Anda harapkan. Seperti itu. Menyambung pada kalimat atau pada enam bulan pertama tentang faith. Orang suka bertanya sama saya. Kok Jeffrey? Persiapan itu tanda orang itu tidak punya faith. Anda salah. Justru tanda utama orang yang ngaku dia punya faith dia bikin persiapan. Karena dia mempercayai karena dia mempercayai bahwa dia akan menerima hal yang jauh lebih besar. Makanya dia bikin persiapan. Saya itu ragu kalau ada orang bilang dia punya faith tapi dia tidak pernah bikin persiapan. Justru karena saya punya faith iman saya kepercayaan saya belief saya keyakinan saya bahwa saya akan menerima kesempatan-kesempatan yang jauh lebih besar bukti faith saya adalah saya persiapan. Itu bukti faith saya. Coba akan berbeda kalau Anda berpikir ya persiapan itu tanda gak punya iman. Anda keliru. Justru bukti orang beriman adalah bikin persiapan. Gampang bagi saya. Melihat orang itu punya faith gampang. Lihat aja persiapannya. Kalau dia gak pernah punya persiapan udah pada akhirnya itu hanya jadi lip service teman-teman. Hanyalah lip service hanya untuk memotivasi diri kita sendiri sesaat. Tapi gak menggemang, gak menggaung dalam keseharian. Saya berharap teman-teman renungan singkat hari ini saya kepengen banget teman-teman. saya pingin banget ya. Waktu Andre nelfon saya Andre mengungkapkan harapan-harapan kerinduan-kerinduannya terhadap legacy dan apa yang sementara dibangun sama teman-teman sama leader bersama-sama itu saya tangkap dan saya coba gaungkan itu hari ini. Saya coba gemakan itu berulang-ulang di hari ini dengan semua keterbatasan yang saya punya saya hadirkan ini dan saya yakin banget Kak Sam dan teman-teman yang lain yang akan hadir di legacy akan melengkapi pasal ini menjadi lengkap sehingga apa yang kita rindukan di 2021 ini bisa kita sepakati bersama dan kita capai bersama-sama. Akhir kata dari saya sebelum tanya-jawab ingat teman-teman menghadirkan kesuksesan dan kesempatan gampang. Hadirkannya itu lewat persiapan. Makin banyak Anda persiapan makin banyak kesempatan Anda peroleh. Percayalah. Makin banyak Anda persiapan Anda makin menghadirkan kesuksesan dalam banyak hal. Persiapan itu bersembunyi di mana? Persiapan itu bersembunyi di balik salah satunya penundaan. Jadi begitu ada penundaan ingat mindset pertama kali spirit pertama kali mentalitas pertama kali yang Anda mesti hadirkan adalah persiapan. Ada penundaan itu tanda Anda harus bikin persiapan. Lebih matang lebih komprehensif lebih utuh. Demikian teman-teman itu yang saya bisa bagikan di kesempatan siang hari ini. Layarnya sudah gelap itu pertanda di end. Selesai. Wow. Wow. Keren banget ya. Dapetin apa sayang? Udah saya langsung post di Instagram. jadi penundaan ya. Kata yang kita nggak pengen denger sebenarnya OJ Fria. Kita pengennya ketika kita bangun sesuatu kita terus lakuin yang bagus kita pengennya langsung kelihatan hasilnya. Tapi nggak terelakan sebaik apapun yang kita lakukan sekuat apapun yang kita lakukan kita perlu siap sama yang namanya penundaan. Bahkan kalau saya boleh pelajarin bukan hanya kita orang bisnis banyak orang bisnis mengalami penundaan bahkan orang-orang di dunia yang lain pun di dunia spiritual pun sebelum dia boleh melihat hal-hal yang besar yang misalnya Tuhan janjikan mereka pun mengalami yang namanya penundaan gitu kan. Nah penundaan ini bukan karena kitanya males tentunya ya kok Jeffrey ya. Ya bener banget. Menunda melakukan sesuatu bukan tapi dalam keadaan kita lagi membangun hal yang besar pun tidak terelakan. ada sebuah kata yang seringkali mampir dalam hidup kita yaitu penundaan. Wow. So teman-teman kita ada membagi buat tiga pertanyaan saja di pagi hari ini sengaja kita gak pakai baca produksi supaya teman-teman boleh lebih melting boleh lebih apa ya immerse merasapi gitu apa yang Hoje Free mumpung ada Hoje Free hari ini teman-teman kita mau bagi tiga pertanyaan. Yes. Jadi menunda itu seperti Ivan ceritain betul menunda itu bukan artinya kita menunda aktivitas bukan artinya kita gak disiplin gak maksimal bukan. Oke. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih gambaran teman-teman. Waktu saya cerita di grup yang ada Revin ada Westy ada Eric Sisil dan ada Koedi sama Haci Weni saya bilang bahwa selamat membangun ya teman-teman keingetan ini karena Westy posting di IG-nya dia di Legacy by the way kita tahu bahwa ada dua aktivitas secara sederhana yaitu entah kita lagi membantu orang atau entah kita lagi membangun orang membangun itu sebuah fase yang gak mudah membangun hidup orang itu seringkali kotor-kotoran gak kelihatan kadang-kadang menelahkan kenapa saya tulis begini karena itu pun saya alamin ketika kita lagi membangun banyak kali orang gak mengerti tetapi pada akhirnya bangunan yang kita sudah bangun tersebutlah yang dapat dilihat dinikmati dan dilegisikan sama orang lain jadi kalau kita saya boleh bandingin ya sorry kalau perumpamaannya salah tapi kalau dulu waktu gue kerja mungkin mungkin ya saya itu bukan membangun bisnis secara bisnis tapi gue itu lagi naik tangga korporasi oke gue lagi naik tangga korporasi tapi ketika kita bangun bisnis itu awal-awalnya bikin fondasi bertahun-tahun pernah cerita berakar gak ada spotlight diinjak orang di bawah gitu ya gak kelihatan jauh dari hingar-bingar pencapaian kita mulai membangun hari ke hari kita bangun tim oke kita belajar buat ada teman-teman yang partner juga lagi belajar gimana caranya gue nelfon aduh nelfon lima orang hari ini nelfon sepuluh orang kok hasilnya gak langsung kelihatan nah itulah yang kita namakan dengan delay oke suatu hal yang kita bangun seringkali gak langsung kelihatan hasilnya wah udah kayaknya berjuang banget nih ketemuan satu hari tiga orang satu hari dua orang satu hari tiga orang belajar zoom lagi training lagi setiap pada proses tapi kadang-kadang gak langsung kelihatan itulah yang kita bilang membangun oke tapi lima tahun dari sekarang sepuluh tahun dari sekarang perbedaannya adalah kalau kita naik tangga gitu ya setelah kita ada di puncak karir apa yang kita lakukan kalau kita kerja contoh sederhana kita pensiun yaitu apa yang kita lakuin kita turun tangga lagi ya udah beres bangunannya bukan punya kita ya selesai tapi ketika setiap daya upaya yang kita lakukan kita lagi bangun bisnis investasi ke satu orang ke dua orang oke bayar harga luar biasa percayalah bahwa kita lagi membangun sebuah hal yang besar begitu oke kalau teman-teman ada pertanyaan dua apa tiga pertanyaan buat hari ini teman-teman oke saya mau tanya saya silahkan langsung ke koh jeffrey oh ini ke koh jeffrey gak gak koh jeff saya mau tanya koh jeff tadi kan koh jeff memberikan pemaknaan terhadap arti kata delay dengan sangat jelas jadi kita mampu memaknai delay kita dengan jauh lebih dewasa gitu ya gak ada kelukesah gak ada ngutruk kalau orang bule Belanda bilang gitu ya tentang delay tapi tadi koh jeff sedikit meng-highlight tentang 10 valuable leadership yang koh jeff bangun nah koh jeff itu cuma nyebutin tiga koh jeff satu visi sosial networking sama achievement orientation yang tujuhnya masih disembunyikan apakah ini delay atau ini perlu ditanya koh jeff tolong diceritain yang tujuh itu di bulan Agustus koh jeffrey mau sharing ya koh jeffrey oh antusan jadi delay dong mau jawab sekarang boleh mau di Agustus juga boleh gimana Andre terus ini aja poinnya dulu ya baru nanti detailnya kita di Agustus ya koh jeffrey ya oke oke thank you ini sengaja kayak sinetron ya guys supaya kita menanti nantikan bulan Agustus dengan penuh harap oke oke baik baik jadi 10 item atau 10 variable kompetensi leadership ini sekali lagi udah di research dan saya menemukan baru saja sekitar 2 tahun yang lalu dan saya sementara apa memperjuangkan untuk menghidupinya nah kalau Riko tanya atau mungkin teman-teman tanya 10 itu apa 10 item itu apa nah 10 item itu ini sekali lagi bukan urutan ya jadi anda bisa berangkat dari manapun ya teman-teman ya jadi yang pertama itu visioner oke yang pertama visioner yang kedua itu social skills oke yang ketiga team building yang keempat conflict management oke yang kelima problem iya benar banget benar banget ya benar banget nomor 5 problem solving yang keenam decision making yang ketujuh efektif communication nah yang menarik waktu dia membahas efektif komunikasi itu kapan seseorang itu dikatakan efektif communication kalau orang itu misalnya saya dikatakan efektif communication kalau saya punya kemampuan menyampaikan sesuatu yang membuat orang itu bertindak dan bergerak melakukan baru disebut efektif communication jadi hanya menyampaikan informasi dan orang mengerti itu bukan efektif communication gitu jadi efektif itu sampai membuat orang itu bertindak dan bergerak melakukan menarik nomor 8 coaching skill nomor 9 analytical thinking dan nomor 10 achievement orientation seperti itu Kang Riko gitu Pak Riko nanti detailnya di bulan habis Pak Riko thank you setidaknya puzzle-nya sekarang terbentuk tadi penasaran thank you karena ini bulan karena ini bulan ke-6 saya udah hidupi sampai poin ke-6 jadi setiap bulan saya ambil satu sampai 12 bulan kan teman-teman jadi 10 bulan selesai nah sisa 2 bulan saya akan melihat mempelajari bagian mana yang saya belum benar-benar deep nah itu 2 itu yang akan saya ambil di sisa bulan di November dan Desember seperti itu tahun depan Riko berarti dari 10 ini saya gak punya 11 kalau Jeffrey Andre merendah yang berikutnya teman-teman ada pertanyaan Pak Calvin kayaknya Sumringah yang baru ulang tahun kemarin mungkin mau bertanya nih Pak Calvin Detan ada di screennya Andre soalnya oh iya ada ada Calvin Detan gak ada kok ada Calvin Detan oh gak ada Andre kok Jeffrey belum belum mendengar nih teman-teman under 30 ini ada yang mau bertanya gak silahkan Joshua tadi boleh sharing dong Joshua hari ini dengerin kok Jeffrey apa nih yang lu dapetin kok Joshua silahkan Joshua waduh thank you kok Andre thank you banget kok Jeffrey sejujurnya ini tadi ngomong juga ke kok Andre ya mumpung karena bisa co-host jadi bisa langsung direct message ke kok Andre gitu ya jadi yang lainnya tadi pada gak liat Joshua merasa bersyukur banget kok Jeffrey hari ini ngedengar sharing dari kok Jeffrey ini tentang delay by design ini kok karena jujur aja Joshua lagi lagi baru banget nih kok ngalamin ini gitu ya Joshua ada beberapa plan yang rencananya pengen pergi ke luar kota buat ya melakukan activity di sana gitu tapi baru banget tadi malam gitu ya dapat kabar di sana bahwa kondisinya lagi gak memungkinkan kok buat Joshua pergi ke sana ya karena ada covid pandemi kayak gini kok dan baru baru banget tuh lagi ada lagi anget-angetnya tuh lagi baru banget ada kasus lagi di sana gitu dan jadi Joshua di setelah ngobrol gitu sama orang tua sama saudara juga yang memang ada di sana gitu kok kayaknya memutuskan untuk udah jangan berangkat dulu deh saat ini waktunya belum tepat gitu sebelumnya ini ngerasa kayak aduh ya yang udah di planning yang udah direncanain terpaksa banget harus ya diundur gitu ya koknya jadinya ditunda gitu tapi diencourage lagi nih sama kok Jeffrey wah ternyata artinya ini Joshua justru harus mempersiapkan lagi dengan lebih matang lagi supaya nanti waktu Joshua berangkat ke sana justru Joshua bisa achieve goalsnya itu dengan lebih baik lagi yes thank you banget kok Jeffrey yes good point ya 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 thank you Joshua wow thank you Joshua thank you Joshua oke satu pertanyaan lagi dua pertanyaan maksimal sebelum Bung Benny nanya tapi ya belum Bung Benny ya buruan yang mau nanya boleh langsung di unmute atau di chat boleh silahkan aku boleh boleh banget dong kamu siapa sih siapa tadi Jeffrey apa kabar makasih banyak oh Jerry ya ya Jerry thank you ini kok Jeffrey juga salah satu yang membantu aku juga kayak melawan dan menghilangkan apa yang menjadi dinding terbesar selama ini yang menghalangi diri aku untuk menjalankan aktivitas dan bergerak jadi terima kasih kok Jeffrey seneng banget hari ini juga dapat materi dari kok Jeffrey lagi hari ini banyak banget yang didapetin khususnya aku jadi flashback dua bulan kemarin itu apa aja yang sudah aku lakukan termasuk tadi disebutkan bahwa persiapan-persiapan apa aja yang sudah dilakukan artinya jadi checklist satu-satu kemarin aku ngapain aja ya dari skill dari kompetensi knowledge-nya termasuk karakter apa aja yang udah dilakuin memang ada beberapa tapi mungkin masih terus harus aku push untuk bisa lebih baik lagi terusnya penundaan hadir untuk menyadarkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita jadi bener-bener aku checklist satu-satu tuh dua bulan kemarin tuh apa aja yang udah aku lakuin yang baik-baiknya buat disini aktivitas-aktivitas apa aja yang mudah-mudahan bulan-bulan ke depannya aku bisa dapetin kesempatan-kesempatan yang baik dari penundaan-penundaan yang sudah dipersiapkan gitu dapat kesempatan yang baik untuk bisa jadi sukses ke depannya gitu kok Jeffrey amin amin ya terima kasih dan terakhir untuk kita punya tema ini quarter 3 nanti akan ada sebuah tema yang kita akan bikin kita akan gabungkan lagi yang berharap setiap tema quarterly ini akan membantu kita dapetin gambaran besarnya yaitu apa faith it until you have it faith itu bukan sebuah tindakan pasif faith itu bukan sebuah tindakan yang menyerah tapi faith itu justru sebuah agresifitas sebuah aktivitas yang kuat tapi dalam mengejar faith kita ini oke ketika anda punya sebuah goals punya sebuah faith dalam hal mengejar itu kita perlu tahu bahwa semua orang mengalami yang namanya delay oke bukan hanya anda tapi setiap leader yang besar juga mengalami delay oke ada pertanyaan karena ini pertanyaan terakhir sayang kalau gak nanya ya soalnya kojev kan jarang-jarang kojev mau tanya nih kan waktu kojev sharingnya tentang masa penundaan adalah masa persiapan nah seringkali orang sibuk mencari-cari kesempatan tanpa mempersiapkan diri kojev kata kojev ya seiring dengan itu kita belajar bahwa kita itu perlu mencari kesempatan dan perlu melihat kesempatan karena kesempatan kata Andre gak pernah datang sama kita tapi kitalah yang mendatangi kesempatan boleh gak dibantu kojev untuk kita bisa paham dimana posisi kita dalam mempersiapkan diri dan apakah dalam mempersiapkan diri kita perlu terus mencari kesempatan jadi jadi semua pernyataan dari Rico tadi dan dari Andre saya setuju semuanya sepakat nah yang secara khusus saya mau highlight adalah seringkali Rico apa yang Rico sampaikan tadi itu gak gak disadari oleh banyak orang dalam arti orang terlalu sibuk yaitu tadi menciptakan mencari mencreate kesempatan mungkin dia bisa dapatkan kesempatan tapi kenapa kesempatan yang datang itu gak langgeng dan gak berbuah karena kesempatan yang datang kemudian gak langgeng dan gak berbuah karena kesempatan itu gak pernah dipupuk oleh persiapan jadi ciptakanlah kesempatan ciptakanlah createlah kesempatan saya setuju tapi please seringkali kesempatan itu gak jangka panjang kenapa karena kita gak wadahi kita gak siapkan kita gak punya pupuk gak taburi pupuk dengan yang namanya persiapan coba lihat seringkali kesempatan datang mendadak baru kita siap salah ya kita gak perlu bilang benar salah tetapi selalu ada saja yang membuat kita gak maksimal sekalipun sekalipun kita dapatkan kesempatan itu setuju ya tetapi kalau kita kemudian coba merenung dan melakukan proses evaluasi selalu kita menemukan variabel-variabel yang kelihatannya sepele tidak berarti banyak tetapi mengganggu gitu nah itu tapi ada beberapa juga kondisi dimana kesempatan itu datang tapi kita menolak tapi ada jenis ketiga Riko kesempatan datang sementara kita lakukan persiapan nah itu yang saya maksudkan jadi sementara kita mencari kesempatan menciptakan kesempatan karena memang kesempatan seringkali gak datang kedua kali saya setuju dalam arti sementara melakukan atau menciptakan mengerjakan mencari kesempatan jangan lupa terus upgrade terus prepare ya makanya John C. Maxwell John C. Maxwell bilang kalau kita gak prepare kita repair gitu John C. Maxwell menulis begitu kalau kita gak pernah prepare kita akan repair gitu repair terus repair terus repair terus lah kesempatan mungkin akan tetap datang gitu tapi karena kita terlalu sibuk repair kita udah gak nangkap kesempatan itu datang lagi seperti itu jadi saya setuju banget dengan statement Rico tadi pernyataan Rico tadi yang saya highlight itu adalah ada banyak orang yang sibuk menciptakan kesempatan tapi gak sibuk mempersiapkan diri adalah baik adalah baik kalau Anda sibuk create kesempatan dan di saat yang sama Anda juga sibuk melakukan persiapan tapi kalau misalnya kesempatan itu belum datang gak apa-apa sibuk aja buat persiapan gitu nah seperti itu thank you Rick buat penajamannya Rick thank you Pak Jeffrey thank you Pak Rico buat pertanyaannya ada satu orang yang chatting ke saya dan dia bertanya hal yang menarik hal apa yang membuat seseorang bisa bertahan dalam masa persiapan nah oke gimana Pak Jeffrey oke ada tiga hal yang membuat seseorang itu bisa bertahan di masa persiapan kenapa saya bisa sebutkan langsung tiga hal karena saya berangkat dari pengalaman saya saja yang pertama orang bisa bertahan di masa persiapan karena punya strong vision gitu wow dia punya yang namanya strong vision karena visi itulah yang kemudian akan mengantar dia untuk tetap bertahan itu yang pertama yang kedua dia punya strong why alasan kuat kenapa dia melakukannya gitu makanya banyak di luar sana mengajarkan teknik deep why karena why itu ada lapisannya gitu sampai kemudian ketemu intisari why terakhir gitu ada beberapa orang dibuka lapisan udah 5 kali dibuka lapisan why-nya tuntas tapi ada yang sampai 12 15 17 gak apa-apa jadi yang pertama strong vision strong vision itu bicara apa lebih bicara kekuatan mentalnya gitu kalau strong why-nya lebih kepada alasan kenapa dia melakukannya jadi segala sesuatu yang anda bilang why tetapi why itu tidak menggerakkan anda itu bukan why gitu sebab why itu akan punya sifat menggerakkan kalau anda bilang itu why anda tetapi anda tidak bergerak karena why anda itu bukan why itu bukan why pasti anda mesti buka lapisan lagi nah yang terakhir ya itu tadi strong habit gitu strong habit jadi tiga hal itu Dre yang Kojifri praktekin berdarah-darah Dre ya kalau cukup waktu Kojifri akan ceritakan bagaimana hancur leburnya saya gitu ya aduh gagal lagi gagal lagi gitu ya dikoreksi gitu ya tapi ya itu tidak tiga hal itu Dre I feel you kok Jifri karena saya pun merasakan gagal lagi gagal lagi gagal lagi orang-orang terdekat tahu juga jadi yes strong vision strong why dan strong habit wow disemangati sekali dikuatkan sekali buat kita punya persiapan yang bagus oke izinkan saya mau tutup dengan sebuah cerita itu waktu Andre jadi partner 2008 Andre rekrut 14 orang tapi hanya ada satu orang yang akhirnya bertahan siapa dia 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 dewa dari kesultanan Cianjur dia Cianjur Empire Bapak Willy Leonardo oke Willy itu menurut saya apa ya mudah sekali kalau boleh dibilang begitu dia direkrut gak lama dia tutup toko satu tutup toko dua tutup toko tiga oke jadi our lord Willy ini gitu ya ketika direkrut langsung menurut saya hebat tapi iya ya diinget-inget persiapan apa yang dulu dilakuin oh iya persiapan bagaimana gue ngobrol sama orang Willy kan lebih detail bagaimana saya persiapan tahu bisnis plan seperti apa mungkin tiga belas orang sebelumnya yang Andre ajakin itu adalah sebuah persiapan untuk akhirnya ada seorang Lord Willy oke karena ada Willy hari ini kita boleh punya ada Ivan ada Glenn ada Widia oke ada banyak leader-leader yang luar biasa dan bukan hanya Willy kalau gue inget-inget ketemu Victor rada mirip oke kalau boleh jujur Victor itu dari awal satu kali direkrut langsung rajin tuh oke Riko jangan senyum-senyum kalau Riko rada lama memang ya Riko persiapan demi persiapan demi persiapan ya oke tapi kalau Victor juga menurut gue Victor tahu direkrut satu kali nggak lama langsung bagus dikasih kontes lima kes berapa toh ya lima kes satu minggu apa dua minggu Victor minggu Nrek satu minggu lima kes gue masih inget Victor akhirnya dia di hari Sabtu sore atau Jumat sore pakai motor ya ke rumah gue dia bawa SPAJ-nya dia bawa uang tunainya store-nya oke jadi buat Victor pun menurut gue jaketnya kebalik betul karena kalau jaketnya dibalikin beneran ditutup nggak bisa ditutup perutnya offside soalnya Victor ya pakai motor oke motor dibalik datang bayangin satu minggu langsung lima kes jadi buat Victor buat kita dulu punya Victor dan akhirnya sekarang punya Victor punya influence begitu besar punya tim begitu besar tapi saya ngebayangin iya ya kalau dulu gue nggak ada persiapan bagaimana ketemu orang yang seperti Victor bagaimana punya karakternya bagaimana cara connectingnya jangan-jangan Tuhan udah ngasih nih kesempatannya boleh ketemu sama Victor jangan-jangan pada akhirnya Andre sendirilah yang menggagalkan kesempatan yang dari Tuhan karena nggak ada yang namanya persiapan begitu so hari ini kita diingetin banget ya saya terlalu percaya bahwa setiap dari kita akan punya kesempatan yes kalau kita mengampiri kesempatan yes saya percaya bahwa setiap dari Anda suatu hari entah kapan tuh could be today oke could be today could be tomorrow Victor-Victor yang akan lu ketemuin Willy-Willy yang akan ketemuin mirip lah banyak-banyak leader yang lain mungkin punya ceritanya juga saya bisa cerita ke banyak orang tapi kalau hari ini kita highlight sama dua orang Victor dan Willy Willy pun sama menurut saya ada pribadi-pribadi yang Tuhan sebenarnya udah persiapkan atau kalau boleh kita bilang Tuhan itu menunggu-nunggu bahkan aduh gue tuh pengen ngasih Victor nih Victor ini lagi berdoa buat sebuah bisnis gue lagi ngasih ini ada orang-orang yang bisa banget dibantu di bisnis ini bisa banget di influence hal yang baik dapetin karakter yang bagus value yang kuat ada di legacy gue lagi nunggu-nunggu mempercayakan sama Daniel sama Kopa Wolfran sama Gary sama Feni sama Vika tapi Tuhan menunggu-nunggu sebenarnya karakter kita udah siap belum persiapan yang kita lakukan ngerti produknya ngerti banyak halnya kita udah siap belum tapi saya terlalu percaya ada orang yang Tuhan nunggu-nunggu loh untuk dititipin sama lu oke pertanyaannya hari-hari ini persiapan apa yang Anda lakukan gitu oke maka thank you banget buat Coach Jeffrey selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati